Pemirsa pemerintah Tiongkok melayangkan protes terhadap 12 nelayan Tiongkok yang melanggar kedaulatan Indonesia dinatuna oleh TNI Angkatan Laut. Sementara pihak Indonesia meyakini dengan pasti bahwa aksi tersebut adalah tembakan peringatan sebagai respon terhadap pencuri ikan dan pelanggar batas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, memprotes tindakan TNI Angkatan Laut yang dianggap membahayakan warga negara Tiongkok. Tiongkok beralasan, nelayan-nelayan tersebut berada di wilayah tradisional milik negara tersebut. Padahal secara jelas disebutkan bahwa perairan Kepulauan Natuna masuk dalam zona ekonomi eksklusif kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pelanggaran mutlak dilakukan pihak Tiongkok. Tiongkok beralasan, pelanggaran mutlak imun daerah tradisional milik negara tersebut. Kami memprotes keras dan mengecam tindakan berlebihan Tentara Angkatan Laut Indonesia dan kami menuntut Indonesia tidak mengambil langkah yang bisa membuat rumit dan memperluas konflik atau berdampak pada perdamaian dan stabilitas regional. Sementara itu Panglima Komando Armada Barat menjelaskan kronologi tembakan peringatan yang berasal dari KRI Imam Bonjol 383 terhadap 12 kapal nelayan pencuri ikan di perairan Natuna. Tembakan peringatan dikeluarkan setelah 12 kapal berbendera Cina tersebut melanggar kedaulatan NKRI. Kualitas Cina tersebut melanggar kerajaan NKRI. Tembakan peringatan pertama ya, kita kibarkan bendera, namanya bendera K. Bendera K itu adalah untuk saya berkomunikasi dengan Anda. Kalau dengan komunikasi dengan Anda akan saya periksa, berarti selesai. Dipanggil-panggil dan mau jauh. Disuruh berhenti, coba mungkin gak dengar. Kita tembak, dash, gitu kan. Nggak mau berhenti juga, kan. Oke, mungkin dia tidak dengar. Maka kita tembak di depannya. Depannya, ada splash. Iya kan? Kalau ada splash ini berhenti, ya oke, berhenti. Kita turun ke sana, kan. Nggak mau berhenti juga, kita tembakan ke kapal itu tapi tidak berbahaya. Maksudnya kita beragama bahwa tembakan itu dia tidak dengar dan tidak liat. Kalau di air, mungkin karena splashnya kecil, gitu kan. Kalau tembak depannya, dah gitu, ada apa tuh? Pasti berhenti, kan. Terima kasih.